Nah kita lanjut part 2 soal TPS 2019 WTBK pengetahuan kuantitatif 1 bengkel memperkerjakan 7 pegawai Bengkel memberi gaji masing-masing 190 juta pada 4 pegawai Dan RP 150 juta pada 2 pegawai dan 120 juta pada seorang pegawai Rata-rata gaji ke 7 pegawai tersebut bergeser pada Nah ini untuk mencari nilai rata-rata gaji pegawai aja kan Nah ini kita langsung kerjakan aja Ini mencari kan rata-rata ke 7 pegawai Katanya pegawainya tersebut pada 7 nih Bengkel memberi gaji masing-masing Nah 4 karyawannya senilai 190 juta Oke Atau kita bisa kasih ini satuan juta disini Ini berarti 190 Untuk 4 pegawai Nah untuk 2 pegawai lainnya 2 pegawai lainnya yaitu senilai 150 juta Dan 1 pegawainya ada yang 120 juta Nah ini dari list 4 pegawai 2 pegawai dan 1 pegawai Nah disuruh mencari rata-ratanya kembali Nah gimana yaudah Kita harus kalikan dulu aja Ini 190 kalikan 4 Oke berapa tuh Oke nah ini didapatkan 760 150 kalikan 2 300 Dan 120 Dikalkan 1 yaitu 120 Nah ini kita jumlahkan nih 0, 8 Ya kan 10 tambah 1, 11 Nah jadi sebanyak nih ya Jadi 7 pegawai Totalnya Sorry Kan diperbagis dulu Wait 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 7 pegawai Ini sama dengan 1 M Oke 180 juta Dibagi Sama 7 Ya kan Ini berarti untuk mencari rata-ratanya Nah berapa nih Nah ini didapat 168 571 148 Oke Oke Nah ini atau Bisa kita bulatkan ya Sekitar ya Sesuai opsinya 169 Juta Oke Jadi jawabannya adalah yang C Ini soalnya masih Gampang ya Ini cuman Lu digasih 4 pegawai Dengan gaji segini 2 pegawai gaji Segini 1 pegawai gaji Segini Terus rata-ratanya Berapa Perkaryawan Nah itu kan Tinggal mengalihkan Habis itu dibagi 7 gitu aja kan Gampang kan Ini nomor 11 Kita lanjut ke Nomor 12 Nah Selanjutnya Nomor 12 Jumlah dari suatu Impunan Bilangan adalah 465 Nah yang ditanya adalah Berapa rata-ratanya Diketahui data 1 Terdapat 6 bilangan Di impunan 2 Data kedua Pernyataan kedua Bilangan terbesar Di impunan adalah 162 Dan yang terkecil adalah 14 Nah ditanya Rata-rata Jadi yang diketahui dulu Nah Yang diketahui Ini ada 465 Jadi ini Misalkan ada data nih ya Data di kotak ini ada U1 U2 U3 Ya gak tau U sampai UN Nah Ada Gak tau banyaknya nih Pokoknya jumlah dari semua ini Ini adalah jumlahnya Adalah 465 Nah Disuruh mencari Rata-rata Berapa Nah Kalau dikasih clue Yaitu Pernyataan 1 Terdapat 6 bilangan Di impunan tersebut Nah Dikasih clue pada ini 6 bilangan Dikasih clue Sebanyak 6 6 bilangan ternyata Nah Apakah bisa Dari pernyataan ini Untuk mencari Rata-ratanya Bisa gak Pasti bisa ya kan Katanya jumlah kan Jadi rata-rata kan Rata-rata kan Jumlah total Jumlah total Dia bagi banyaknya kan Dibagi banyaknya Bilangannya kan Nah jumlah totalnya Disoal 465 Terus dikasih clue 6 bilangan Udah pasti Dapet nih rata-ratanya Yaitu dapet 77 Koma 5 Ya kan Oke Berarti pernyataan 1 saja cukup Aduh Ini salah Salah Terus Udah Terus pernyataan 2 Cek juga nih Bilangan terbesar dihimpunan adalah 122 Dan yang terkecil adalah 14 Jadi nih Kita cuman Diketaui Totalnya aja 465 Terus suku Terbesarnya Ke N nya deh Yang paling besar 122 Nah yang suku paling kecilnya U1 lah Itu 14 Nah Apakah kita bisa menghitung Rata-ratanya Nah Kalau diketahui Cuman data ini Saja Ini datanya kurang nih Kurang Karena nih Kita Tidak tahu Pembaginya tuh Berapa Berapa Jumlah N nya Berapa Nah ini Tidak tahu Berarti kita Tidak bisa Untuk mencari nilai Rata-ratanya Dari data 2 Tidak bisa Jadi Ini ada pernyataan 2 Saja cukup Salah Pernyataan 1 2 tidak cukup Ini salah Pasti jawabannya adalah Yang A Oke jadi Nomor 12 ini 12 ini Jawabannya adalah A Bipan nyataan 1 Dada cukup Untuk menjawab pertanyaan Tetapi pernyataan 2 Saja tidak cukup Oke Oke lanjut ke Soal nomor 13 Berapa median Dari himpunan A Diketahui Dikasih pernyataan 1 nih A mengandung 3 bilangan bulat Dan Pernyataan 2 Rata-rata Dan modus dari A Sama Sama Bernilai 4 Nah Yang tanya median Nah median itu apa Median adalah Nilai tengah Nilai tengah Oke Nilai tengah Tengah nih Ntar Nilai tengah Oke Terus Biasanya juga Modus juga nih Kalau Kata-katanya Modus ini Nilai yang sering keluar Atau frekuensinya Paling banyak keluar Nilai yang sering keluar Oke Nah Terus ini Kita cek Mulai penyataan 1 A Mengandung Mengandung 3 bilangan bulat 3 bilangan bulat Nah A mengandung Misalkan gini A nya Terdapat bilangan bulatnya Pertama X1 X2 Dan X3 3 bilangan bulat X1 X2 X3 nya bilangan bulat Apakah bisa didapat Medianya Bisa Nah Dari yang penyataan 1 Kita bisa tahu nih Medianya Oke Medianya adalah X2 Cuma Yang ditanya adalah Berapa Nah Berapa ini Pasti mengacu ke Nilai kan Nilai medianya itu berapa Kalau Ada median Pasti ada 3 bilangan bulat A B C X Y Z Ini pasti Medianya ini Ini B Z Medianya Nilai tengah Setelah diurutkan Oke Nah Cuman Kalau nilainya Belum cukup Nomor 1 ini belum cukup Nah Terus Pernyataan kedua Tapi Pernyataan 1 Sudah bisa Pernyataan 1 Belum bisa menjawab Berapa Nilainya Tapi Pernyataan 1 Sudah cukup Untuk membuktikan Bahwa tersebut Ada medianya Gitu Nah Dibantu Dengan pernyataan Dua Rata-rata Dan modus Dari A Sama-sama Bernilai 4 Jadi X Suatu 3 bilangan Itu Selanjutnya 4 Dan Modusnya Yaitu 4 Nah Kalau Dia cuman A B C 3 bilangan Anja Rata-ratanya 4 Yaudah Pasti bilangan tersebut A, B, C Pasti 4 Semua Oke Ini 4 Kalikan 3 12 Dibagi 3 4 Dan modusnya Juga 4 Karena nilai yang Sering keluar disini 4 Karena gak ada angka lain Nah Kalau ditanya Berapa nilai medianya Nah ini didapat Dari Ini medianya Yaitu 4 Jadi Median yang diminta Di soal adalah 4 Oke Jadi Penyataan 1 saja Cukup Untuk menjawab Pertanyaan Tetapi penyataan 2 saja Tidak cukup Salah Pernyataan 2 Juga tidak cukup Oke Oke Terus Pernyataan 2 saja Cukup Untuk menjawab pertanyaan Tetapi penyataan 1 saja Tidak cukup Tidak Pernyataan 2 saja Juga tidak cukup Nah Yang C 2 pernyataan 2 saja Tidak cukup Untuk menjawab pertanyaan Tetapi 1 pernyataan saja Tidak cukup Nah yang benar adalah Yang C Yang D ini salah Eh pasti salah Kenapa 1 pertanyaan saja 1 pernyataan saja Tidak cukup Yang A ini Cuman cukup Untuk menjawab Ada apa gak median Ada X2 Kalau kita misalkan Jika bilang itu X1 X2 X3 Oke Nah Yang rata-rata dan modus Dari A sama-sama Bernilai 4 Ini kita tidak tahu Nilai medianya berapa gitu Karena Misalkan nih Dari rata-rata dan modus nih Misalkan ada 10 bilangan Itu pasti Medianya itu Yaitu X Berapa? X5 Tambah X6 kan Dibagi 2 Nilai medianya Kalau genap Kalau ganjil Nah gini saja deh Misalkan ada 4 bilangan deh X1 X2 X3 X4 Nah Katanya modusnya 4 Dan Rata-ratanya 4 Yaudah 4 4 4 4 Nah Kalau datanya 4 Udah pasti Medianya Ini kan Ditambah dibagi 2 kan Nah Kalau Cuman 3 saja Gimana? Kalau cuman 3 saja Yaudah medianya 4 Oke Kalau Datanya ada 4 Medianya 2 Nah Jadi median itu juga berpengaruh dari banyaknya jumlah Bilangan tersebut Nah Jadi yang pernyataan B juga belum Pernyataan 2 belum bisa menjawab nih Berapa nilainya Karena kita gak tahu datanya itu Ada Berapa N gitu Oke Kalau genap Berbeda dengan median ganjil Jumlahnya kayak gitu Oke Nomor ini sudah Kita lanjut ke Berikutnya Nah Kita lanjut ke Soal nomor 14 Tabel berikut menunjukkan Banyaknya CD terjual pada Suatu toko selama suatu periode Jika baris atas Menunjukkan jumlah CD Terjual per hari Dan baris bawah Menunjukkan jumlah hari Dimana CD terjual Maka berapa median Dari CD terjual selama Periode tersebut Nah Nah Jadi disini ada Dua nih Baris pertama Ini Tentang Jumlah Penjualannya Perharinya Berapa CD yang terjual Kalau yang Bawah ini Baris kedua adalah CD tersebut Terjual dalam selang berapa hari Seperti itu Nah Kita Gunakan Urutkan aja Penjualannya Dari yang terendah Ke tertinggi Yaitu Dari tertinggi dulu deh Penjualannya Penjualan CD nya Dari yang tertinggi dulu Terendah maksudnya 32 Nah Kalau mencari median Emang harus diurutkan Terlebih dahulu Entah itu bilangannya Misalkan 1 3 2 4 10 Nah ini harus diurutkan dulu Untuk mencari medianya Sama disini juga kita urutkan dulu Dari penjualan CD nya 32 41 60 51 Maaf ini Kebalik 41 45 51 60 Ini harinya Jadi Sebanyak 32 CD itu Terjual dalam Waktu 4 hari Yang 41 CD 7 hari Yang 45 8 hari Yang Ke 51 Yang penjualan 51 CD ini dalam 6 hari Terus 60 buah ini Terjual dalam 5 hari Nah Kalau teman-teman jumlah Ini tambahin 11 Tambahin 19 Ya kan Tambahin 25 Tambahin 30 Jadi Jadi Banyaknya Hari Dalam Satu periode Yang dimaksud Semua periode Ini Yaitu 30 hari Nah Medianya Medianya Gimana nih Ya udah Kalau ada 30 hari 1 sampai 30 nih Ini kan Genap Ya kan Maka Medianya Yaitu Apa Medianya Yaitu Hari ke 15 Oke Nah Medianya Ditambah Hari ke 16 nih Dibagi 2 Oke Nah Kalau masih Bingung dengan Gambar ini Atau tabel ini Kita bisa buat nih Tabelnya nih Dalam bentuk gini Misalkan Biar teman-teman mudah nih Ini tanggal ya Tanggal 1 Tanggal 2 Hari ke 4 Ketiga Ke 4 Ke 5 Ke 6 Ketujuh Kedelapan Kesembilan Kesepuluh Ya Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Nah Dan seterusnya Sampai 30 ya Disini ya Maksudnya ini tuh gini 32 CD nih Terjual dalam 4 hari Maksudnya Di rentang ini Ya Di rentang hari pertama Sampai hari keempat Disini tuh Terjual 32 CD Habis itu Selanjutnya Terjual 40 CD Dalam waktu 7 hari Yaudah ini Berarti 5 sampai 12 kan Tua Tiga Empat Lima Sampai Tujuh Nah ini Terjual Sebanyak 41 Habis itu 5 hari lagi Terjual 8 hari lagi Terjual 45 Nah Ini Set Ini Terjual 45 Nah Yang ditanya itu Medianya Nah Ini ada 30 hari Dari Total ini Penambahan ini Ada 30 Ada 30 hari Nah medianya Hari ke 15 Dan hari ke 16 Nah hari ke 15 Itu Ini 15 ada disini 16 disini Pada medianya Berarti 15 hari ke 15 Ditambah Hari ke 16 Dibagi 2 Nah Hari ke 15-16 ini Masuk ke dalam Periode 8 hari ini Yang terjual Sebanyak 45 Ya kan Nah Berarti Yaudah berarti Ini 45 Ditambah 45 Dibagi 2 Ya pasti Jawabannya adalah 45 Nah jawabannya adalah Yang C Nah kita lanjut ke Nomor 15 Perhatikan 2 hal berikutnya Dari 2 hal berikutnya Satu Bilangan prima Berdijit tunggal Terus Pernyataan kedua Adalah Faktorisasi prima Dari 84 Jika suatu impulan Bilangan dibangun Dengan mengurangkan Bilangan di atas Berapa modusnya Nah Bilangan prima Berdijit tunggal Artinya Bilangan prima ini Antara 1 sampai 10 Maksudnya Dari Nil Dari Angka 1 sampai 10 Nah kita ambil Bilangan primanya Nah berapa tuh Yaitu 2 3 5 7 Nah dari Pernyataan 1 Kita udah dapat 4 bilangan nih Nih Dapat nih Dapat Terus Dari pernyataan 2 Katanya Faktorisasi prima Dari 84 Nah Dari sini 84 Kita Cari faktorisasi Dari 84 Nah Faktorisasi itu gini Dibagi mulai Bilangan Terkecil dulu Bilangan prima 2 Berarti 42 kan Bagi 2 lagi 21 Bagi 3 Dapat 7 Jadi Faktorisasi nya Dapat 2 2 3 7 Oke Dapat 4 bilangan juga Dari sini Nah Dan ditanya modusnya Ini kan Suatu himpunan bilangan Jadi Kalau ditambah nih Bilangan pertama Dengan bilangan kedua Dijadikan satu Himpunan bilangan Yaitu Terdapat 2 2 2 Terus 3 Ada 3 Ada 5 Habis itu 7 nya 2 kali Ya kan Gini kan Ini adalah Himpunan Bilangan Yang dari Pernyataan 1 Dan pernyataan 2 Modusnya Yang ditanya adalah Modus Nilai yang sering keluar Yaitu nilai 2 Ada 3 kan ini Berjumlah 3 Nah untuk 3 nya berjumlah 2 5 nya berjumlah 1 Dan 7 nya berjumlah 2 Jadi Modusnya Yaitu 2 Oke Gampang banget Ini soal ke 15 Kita lanjut ke soal 16 Nomor 16 Ini tentang Sudut-sudut Ini dikasih Nilai ini Berapakan nilai dari Z Ya ini Bisa dibilang sudut Nah bisa dibilang gini kan Ini kan menghasilkan sudut nih Ya kan Nah Yang ditanya nilai Z Berapa Yaudah Kan kita ingat tuh Kalau Dalam sudut Nah ini Pasti 90 derajat Dekat lurus Tapi Untuk yang ini Nah Berpelurus ini Yaitu Nilainya 180 derajat Kalau bertolak belakang Sudut antara Misalkan ini Alpha Ini beta Ini alpha Sama dengan beta Kalau bertolak belakang Oke Nah Yaudah tinggal kita Cari aja nih Ini kan bertolak belakang nih Antara ini sama ini Ya kan Berarti 5W Sama dengan Z Plus 45 Oke Nah Sedangkan Ini kita bisa ubah Z nya Sedangkan 5W Minus 45 Terus Kita dapat nih Ini Berpelurus Berarti 4W Sama dengan Z Ditambah 45 Z nya Yaitu Sama dengan 4W Minus 45 Benar gak? Oke Benar Nah Dari sini kita dapat nih Dua persamaan Oke Ada dua variable Pasti ketemu nih Variablenya Z sama W Ada dua persamaan Satu sama Dua ini Pasti dapat nih Yaudah Kita dapat Z sama dengan Z Kita samain dulu aja Z sama dengan Z Oke 5W Minus 45 Sama dengan 4W Minus 45 Benar ruas Ke kiri 4W nya Berarti W nya Sama dengan Ini 0 Oke Benar kan? Minus 45 Ditambah 45 W nya Sama 0 Nah Tadi kita ada Kesalahan bahwa Yang Persamaan Kedua ini Kita salah Persamaan kedua Yaitu Tadi maksudnya 4W Ditambah Z Plus 45 Ini sama dengan 180 derajat Ya kan? Nah Tadi kita Salah Ini 4W Ditambah Z Ditambah 45 Sebenarnya 180 derajat Nah Yang ditanyakan Adalah Z nya kan? Kita buat aja Z Yaitu 180 Dikurangi 45 Berapa tuh? 135 Dikurangi 4W Ya kan? Ya udah Z nya ini dapat 135 minus 4W Ada Persamaan Z lagi Berarti 5W minus 45 Sama dengan 135 minus 4W Kita Perubah sini 9W Sama dengan 180 Ya kan? Berarti W nya yaitu 20 derajat Yang ditanya adalah Nilai Z 5W Minus 45 5W Berarti 100 Dikurangi 45 Yaitu Sebanyak 55 derajat Jadi nilai Z adalah 55 derajat Oke? Sebenarnya harus Ada bentuk derajatnya Semua nih Oke? Jadi jawabannya Nomor 15 16 Yaitu C 55 Kita lanjut ke Soal nomor 17 Nah Lanjut ke Nomor 17 Jika Sebuah segitiga Memiliki Sisi Dengan panjang 4 dan 10 Manakah Berikut ini Yang mungkin Sebagai panjang Sisi keempat Sebuah segitiga Memiliki Sisi dengan panjang 4 dan 10 Manakah Berikut ini Yang mungkin Sebagai panjang Sisi Ketiga nih Pasti ya Segitiga kan Punya 3 sisi Bunggakan 4 sisi Oke? Yaudah Nah Ada segitiga nih Misalkan kita Gambar Ada 4 10 Ntar Ada 4 Ada 10 Sama Misalkan Yang belum ini Kita sebut X Nah Sebelumnya Ini Bingung kan Kalian bisa Aja nih Nah Semua bisa dong 1,2 Dan 3 Bisa dong Buat segitiga Bisa aja nih Misalkan Panjangnya Satunya X ini 6 Jadi 4,6,10 Atau 12 4,10,12 Atau 14 4,10,14 Bisa aja nih Nah Cuman Nah itu Misalkan Anggapan teman-teman Bisa nih Tapi Ternyata Tidak semudah itu Ada namanya Syarat Syarat dari segitiga Yaitu yang pertama Itu Jumlah Sudutnya Itu harus Sama dengan 180 derajat Yang kedua Kalau Segitiga itu Mempunyai Tiga sisi Misalkan A B Dan C Maka Ada syaratnya Yakni Syaratnya Panjang Sisi C Harus lebih besar Dari Panjang Sisi B Minus A Dan Harus Lebih besar Daripada B Plus A Jadi Bisa diterapin Di segitiga Misalkan Siku-siku Gini kan Pasti C ini kan Lebih besar kan Daripada Misalkan A sama B Nah C ini Harus Paling Tidak Lebih besar Dari Selisih Antara B Minus A Dan Lebih besar Daripada Panjang B Plus A Oke Jadi Istilahnya Dengan Kondisi Ini Mengisyaratkan Bahwa C ini Harus Lebih Panjang Dari Selisih Nya Kalau C Kurang Dari Penjumlahannya Pasti Bisa Bisa Juga Jadi Memang C Lebih besar Daripada A Dan B Cuman Yang harus Diperhatikan Bahwa C ini Harus Pasti Lebih Besar Daripada B Min A Dan Kurang dari B Plus A Karena Gak Mungkin Juga C nya Melebihi Panjang Dari Suatu B Plus A Coba Kalian Konsep Pitagoras Misalkan Ada Sekitiga Sama Sekitiga Siku-siku Yaitu Berapa Misalkan Ada Tiga Empat Lima Sini Lima Ini Empat Ini Hanya Sedangkan Tiga Bayangkan C nya C nya Pasti Lebih Besar Daripada B Min A B Nya Empat Kurang Tiga Satu Pastikan Tapi C nya Selalu Kurang Dari B Plus A B Plus A Nya Tujuh C Nya Lima Pasti Selalu Tapi Kalau Dibandingkan Individu Individu Lainnya C Pasti Lebih Besar Daripada A Dan C Lebih Besar Daripada B Oke Cuman Yang Paling Penting Disini Ini Caranya Oke Nah Jadi Menurut Ini Banyaknya Empat Dan Sepuluh Berarti Sepuluh Min Empat Enam Kan Kurang Dari C Kurang Dari Empat Tambah Sepuluh Empat Belas Oke Empat Belas Berarti C Nilainya Antara Enam Sampai Empat Belas Berarti Yang Masuk Hanya Dua Belas Saja Kan Berarti Jawabannya Yang B Hanya Dua Saja Sebenarnya Ini Kenapa Dikasih Tanda Telak Biar Tia Tetap Positif Selisih Namanya Selisih Kan Dan Kita Biar Bisa Sebut A Min B Kurang Dari C Kurang Dari C Kurang Dari A Plus B Nah Ini Bisa Dua Kondisi Ini Sama Karena Ada Tanda Mutlak Nya Nggak Peduli Misalkan Kita Anggap A Yang 10 A B Yang 10 Dengan Kondisi Tanda Mutlak Ini Tidak Mempengaruhi Oke Ini Nomor 17 Kita Lanjut Ke Nomor 18 Nomor 18 Jika PQ PR Berapa Luas Sekitiga PQ R Nah Jadi PQ Ini Sama Dengan PR Oke Nah Yang ditanya Luas Sekitiga Berapa Nah Pernyataan 1 Menyebutkan Bahwa Sudut PQ R Sama Dengan 60 Yang Makna PQ R Ini 60 Yang Kedua Sudut Yang Kedua QR Yaitu Senilai 10 QR Panjangnya Ini 10 Yang Diminta Luas Nah Diminta Di soal Ini Dari info 1 2 Ini Apakah Bisa Menjawab Luas Ketiga PQ R Berapa Nah Ini Ada Opsi Jawabannya Itu Maksud Soal Ini Oke Sama Soal Soal Di Awal Nah Dari Pernyataan 1 Apakah Bisa PQ R 60 Derajat Ini 60 Derajat Terus Pr PQ Pr Otomatis Disini Juga 60 Derajat Oke Karena Jumlah Segitiga 180 Derajat Maka Ini Sudah Dipestikan 60 Derajat Jadi Dari Sini Diketahui Bahwa Segitiganya Itu Sama Sisi Oke Segitiga Sama Sisi Nah Apakah Sudah Diketahui Luasnya Bisa dapat Luasnya Enggak Dari Segitiga Sama Sisi Dengan Sudah 60 Derajat Tiga Tiganya Masih Belum Masih Kurang Maka Pernyataan Satu Seja Tidak Cukup Menjawab Oke Kita Coba Sembari Menguji Pernyataan Dua Kita Coba Coret Dulu Opsi Opsi Yang Tidak Jawab Yang Opsi Yang Tidak Memungkinkan Satu Penyataan Saja Tidak Cukup Nah Ini Pasti Salah Nah Yaudah Setelah Itu Rumus Luas Segitiga Setengah Kali Alas Kali Tinggi Kan Tapi Ini Dulu Bentar QR 10 Nah Diketah Panjangnya QR 10 Udah Pasti Dapet Nah Penyataan Satu Saja Tidak Bisa Menjawab Tapi Jika Ditambah Penyataan Dua Bisa Menjawab Oke Nah Jadi Disimpulkan Dua Pernyataan Bersama Sama Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tetapi Satu Pernyataan Saja Tidak Cukup Yang C Nah Karena Dikasih 10 Ini Juga Kita Tidak Tau Oke Dan Dikasih Penyataan Dengan Ini Saja Juga Tidak Tau Terus Dua Dua Nah Kalau Kita Menghitung Rasanya Juga Bisa Kita Buat Berarti Kita Bisa Ini 10 Ini Berarti 1 Ini 5 Ini Ini Dapat Tingginya Dapat Tingginya Dapat Kita Dapat Luasnya Tapi Ada Luas Setengah L L L L L L Tiga Ada Juga Yang Langsung Rumus Jadinya Jika Segitiga Itu Sama Sisi Jadi Ada Rumusnya Yaitu Luasnya Ini A Kwadrat Per Empat Dikalikan Akar Tiga Luasnya A Kwadrat Berarti 100 Per Empat Dikalikan Akar Tiga Jadi Luasnya Segitiganya Yaitu 25 Akar Tiga Bisa Pakai Cara Rumus Ini Langsung Jadi Atau Ini Mencari Tingginya Dulu Baru Kalian Cari Luasnya Oke Sama Aja Kita Lanjut Ke Soal Nomor Nah Kita Lanjut Ke Soal Nomor 19 Ini Dia Soal Nomor 19 Diketahui Pada Gambar Bikut L Tegak L Sama Dengan Sejajar Dengan M Ini Sejajar Berapakan Nilai Dari X Ini Diminta Oke Ini Sejajar L Dan M Sejajar Nah Jika Diketahui Pendatan Satu X 3 Y Y Nya 190 Min X Nah Gimana Gampang Banget Soalnya Katanya L Sejajar Oke Otomatis Kalau Sejajar Ingat Kalau Kalian Ini Bertolak Belakang Ini Misalkan X Ini Y Berarti Apa Ini X Sedangkan J Atau Bisa 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 Ini Kalau Kalian Lihat Disini Oke Sama Ini Nah Kalian Pasti Ingatkan Di SMP Kalau Tidak SMA Sudut Ini Pasti Sama Atau Yang Bertolak Belakang Juga Sama Tergantung Nah Katanya Di Pernyataan 1 Kita Bisa Buat Data Dari Pernyataan 1 X Sama 3 Y Oke X Sama Dengan 3 Y Kalau X Sama Dengan 3 Y Aja Berapa Sudutnya 3 Y Tidak Tau Kan Ya Kan Nah Y Ini Berapa Berarti Belum Bisa Menjawab Berapa Nilai X Oke X Ketemu 3 Y Tapi Masih Belum Dalam Bentuk Berapa Derajat Nilainya Ini Masih Dalam Bentuk Variable 3 Y Y Kita Belum Ketahui Oke Nah Berarti Pernyataan 1 Tidak Bisa Menjawab Tidak Cukup Menjawab Nah Pernyataan Kedua Y Y Y Y 180 Minus X Ya Bisa X X X 3 Y Y 180 Minus X Ya Sudah Dapat Ya Kan Berarti X 540 Dikurangi 3X 4X Dengan 540 X Yaitu Yaitu X Yaitu X Derajat Nah Nilai X Ini 135 Derajat Teman Teman Bisa Diketahukan Bisa Dapatkan Pernyataan 2 Saja Tidak Cukup Nah Jadi Pernyataan 2 Saja Tidak Cukup Karena Benar Ini Bisa Kita Substitusikan X Yaitu 180 Minus Y Cuman Y Tadinya Kita Belum Tahu Berapa Oke Jadi Belum Tahu Pernyataan 2 Saja Tidak Cukup Nah Yang C 2 Pernyataan Bersama Sama Cukup Untuk Menjawab Pertanyaan Tetapi 1 Pernyataan Saja Tidak Cukup Ini Jawaban Yang Paling Benar Yang C Oke Kita Lanjut Ke Soal Terakhir Nomor 20 Nah Yuk Nomor 20 2 Lukisan Persegi Panjang R Dan S 2 Lukisan Persegi Panjang R Dan S Memiliki Luas Yang Sama Lukisan R Berukuran 2x6 Kaki 2x6 Kaki Jika Lukisan S Meliki Tinggi 4 Kaki Berapa Lebar Lukisan S Dalam Satuan Kaki Nah Katanya Nih 2 Lukisan Ya Anggap Saja Lukisan Yang Pertama Ini Kita Gambarkan Dulu Lukisan Pertama Nah Aduh Nah Lukisan Pertama Ini 2 Dikal 6 Di Luas Lukisan Ini R Oke Lukisan Kedua Katanya Katanya Tingginya 4 Berarti Harusnya Lebih Kecil Dari Yang 6 Ini Oke Mungkin Bisa Lebih 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 Nah Seperti Ini Ini Katanya 4 Kaki Ini Kita Anggap X Karena Ketaui Ini L Kenapa L sama L Nggak Dibuat R Atau Z Dalam Variable Lain Karena Luasnya Dibilang Sama Luasnya Sama Nih Mana Tadi Memiliki Luas yang Sama Nah Luas Persegi Panjang Apa Luas Satu Sedangkan Luas Kedua Berarti Panjang Kali Lebar 6 Kali 12 Luas Keduanya Yaitu Cari Ini 6 Kali 2 Bukan 6 12 6 Kali 2 Yang Keduanya 4 Dikalikan X Yaudah Berarti 12 Sama Dengan 4 X X Yaitu 3 Gampang B B Soal Terakhir Gampang Jadi Udah Selesai 20 Soal Pengetahuan Kuantitatif Ada Di 2 Video Yaitu Part 1 1 Sampai 10 Di Part 2 11 Sampai 20 Share Video Ini Sebanyak Mungkin Ke Teman Teman Kamu Supaya Paham Mengenai Pengetahuan Kuantitatif Yang Menurut Banyak Followers Senior Masih Perlu Dipelajarin Mendalam Oke Itu Aja Kita Lanjut Ke Pembahasan UTBK Dengan Mata Pelajaran Yang Lain Oke Kalau Kalian Punya Request Video Apa Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Paham